Terima kasih telah menonton Sedang Komlis berlangsung selama 2 hari, yaitu Senin hingga Selasa, pada 1 dan 2 November 2021 11 orang yang dipanggil tersebut kesemuanya dari pihak berserang-serang Rincannya adalah 1 manajer, 2 pelatih, dan 11 pemain Dari hasil sedang ini, hanya 5 pemain yang dijatuhi sanksi oleh Komlis Keputusan yang kami ambil memberi hukuman kepada yang terlibat dalam percobaan matchfixing Setelah kami periksa, ternyata memang ada pemain kita yang tidak beretikat baik dan bersekongkol Serta berhubungan dengan pihak luar Yang disebut pengaturan skor dari pihak lain adalah bagaimana pemain berserang kalah di bawah pertama Itu tawarannya dengan iming-iming 150 juta Yang dihubungi salah satu pemain berserang yakni Eka Di Susanto Ucap Erwin Topping Hanya saja Erwin tidak mengetahui siapa pihak yang menelepon Dari sidang, hanya diketahui bahwa yang menghubungi bisa berbahasa Indonesia, berlokat Melayu, dan menggunakan kontak tersembunyi Sehingga tidak diketahui nomornya Eka menyatakan dihubungi Mr. X by private number Dia tidak tahu nomornya dan menawarkan apakah bisa mengatur hasil lawan Rans kalah 02 di bawah pertama Ucap Erwin Saudara Eka mengajak beberapa temannya Ada lima anggota grup berserang yang mengetahui rencana ini Awalnya dari saudara Eka, Eka yang menerima telepon dan mengajak temannya Sehingga ada lima orang yang tahu Ucap Erwin Topping Kelima pemain berserang ini ada yang menerima secara aktif maupun pasif Ajakan dari Dwi Saya katakan aktif karena ada yang menanggapi dan mengajak yang lain Yang pasif tahu, tapi tidak mengajak yang lain, tapi tidak melapor Komitis PSSI memutuskan lima pemain berserang yang telah dipecat adalah Ekati Susanto, Van Diedi, Ivan Juliandi, Ade Ivan, dan Arai Suhenri Dengan sanksi beragam Ekati Susanto mendapat sanksi paling besar dengan lima tahun dan denda 30 juta Sampai berita ini diturunkan, bahkan sudah sampai dibahas dalam acara yang dibawai dengan host Sapaan Agrab Mbak Ana Ayo kita dukung sepak bola Indonesia untuk lebih maju lagi dan lebih berkembang Tentunya akan membuat tim nas kita semakin solid Dan bisa menunjukkan prestasinya di gancah internasional Ya, balik lagi dengan saya Rikan di channel Rikan Official Khususnya sepak bola Jangan lupa buat yang suka dan mungkin berulang untuk subscribe Dan mendapatkan ilmu sepak bola terbaru dari kami setiap harinya